Ketum Golkar tanggapi rencana PDIP gugat hasil sidang pilpres ke PT UN. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto merespon langkah PDIP yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, untuk membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran. Menurut Air Langga berdasarkan aturan undang-undang, yang dimandatkan untuk menyelesaikan sengketa pemilu baik itu legislatif ataupun pilpres adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Air Langga Hartarto mengatakan bahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menolak gugatan sengketa pemilu dari kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud maka pilpres 2024 telah selesai. Menurut Air Langga dengan adanya putusan MK tersebut maka tidak ada lagi ketidakpastian pada pilpres 2024. KPU akan menetapkan hasil dan pemenang pilpres 2024 pada Rabu, 24 April 2024. Selain itu, kata dia, dengan adanya putusan MK maka masyarakat kini sudah mendapatkan kepastian bahwa pemenang pilpres 2024 adalah Prabowo-Gibran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!